Sepucuk surat dariku untuk maduku Jangan minum madu dengan serbuk cemburu dan racun kemarahan karena ia akan membangkitkan penyakit dendam yang menularkan kebencian Kepadamu maduku, kau guru kemanusiaanku, kau pembangkit gairah rindu dan cintaku Kau adalah persaingan suci, kau adalah pembunuh virus, hasut dan dengkiku Kau adalah guru dari keekoisan, cintaku Maduku, ketahuilah bahwa aku harus mengasihimu karena engkau adalah orang yang dikasihi oleh suamiku Sebab tidaklah sempurna kasihku pada suamiku selagi aku gagal memberi kasih dan sayangku kepada orang yang dikasihinya Maduku Allah SWT telah mentakdirkan kita membagi kasih dari suami yang sama Kita diikat dengan hubungan madu, keluarga kita disatukan Kenapa Allah memilihmu untuk menjadi maduku, padahal kita tidak mengharapkannya walau sedetik pun Duhai yang ada di hati suamiku Maha suci Allah mempertemukan kita dalam anugerah mulia ini Bukan untuk mengadu kita seperti kucing dan anjing Atau seperti pertarung di arenanya Tidak sama sekali Bukan itu maduku Akan tetapi anugerah ini diberikan kepada kita Agar kita menjadi sahabat sejati Membantu suami kita mengurus madrasah Rabaniyah ini Agar perjuangannya memperoleh hasil yang terpuji Cobalah bertanya kepada suami kita tentang harapannya pada istri-istrinya Apakah dia suka jika kita bertemu laksana kucing dan anjing Kalaupun ia tidak menjawab dengan lidahnya Lantaran kekuatan jiwanya yang mampu menyembunyikan kesedihan dan keresahan jiwanya Tapi coba muka lihat raut wajahnya Ketika ia mengetahui kita tidak bertegur sapa Kau melihat raut wajahnya tetap manis dalam renungannya Dia diam seribu bahasa Kemesraan itu semakin berkurang Gairahnya semakin melemah Dan akhirnya rumah yang seharusnya menjadi surga dunianya Ternyata begitu menyiksanya Ia pergi Dan jika ia pergi dengan imannya Ia bertafakur dalam kesendirian Dalam harapan dan doanya Tetapi jika ia pergi dalam keputus asaan Maka ketahuilah mungkin ia akan mencari medan kemaksiatan Untuk sekedar melapuhkan kerinduannya Kenyataan ini duhai maduku menandakan bahwa suami kita menginginkan kita bersatu dalam kebaikan Dan Allah ta'ala memiliki kehendak jauh lebih baik dari itu Allah ta'ala ingin kita membuktikan cinta kepadanya Dan kepada suami kita dengan berta'awun halal firi wa taqwa Maduku Kehadiranmu membangkitkan rasa penghambaanku terhadap ilahi yang mahasuci Dengan kehadiranmu Aku melihat betapa besar kekuasaan dan kehendaknya Dan jika ia mengendaki terjadinya sesuatu Maka tidak ada seorang pun yang dapat menghalanginya Dengan perlahan melalui kehadiranmu Aku dibimbing menjadi seorang mukminah solehah dan semoga menjadi ahli jana Maduku Ketahuilah bahwa engkau lah yang menyusahkanku Tetapi engkau pula yang mengantarkan aku pada kemuliaan dan kebahagiaan Wahai yang merindui suamiku Kehadiranmu dalam hidupku membawa sesuatu yang tidak kudapatkan dari orang-orang yang kucintai Engkau menghadiahkan kepadaku sesuatu yang tidak kuperoleh dari orang lain Kudapati pun mereka sangat ingin memberikan dan memperolehnya Engkau menghadiahkanku obat dari sifat tamaku Dulu aku ingin dunia ini jadi milikku seorang Kini setelah hadiah itu aku pun terdidik untuk membagikannya kepada orang lain Jika aku ingin bersuami, wanita lain juga demikian termasuk engkau Lalu aku memaksakan hatiku mengatakan Ya, ketika suamiku pergi untuk memenuhi giliranmu Kekosongan hatiku kulaporkan kepada ilahi yang mahasuci Aku pun mulai menyadari betapa besarnya kuasa ilahi dalam hidup ini Padahal sebelum kehadiranmu, aku tidak pernah peduli Saat kau bermesraan dengan suamiku Aku pun memilih untuk bermunajat pada ilahi Kulaporkan segala keresahanku padanya Kutumpahkan air mataku memohon ampunannya Dan air mata itu ternyata telah membasai jiwaku yang dahaga Taman hatiku yang kering Akhirnya aku pun mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan Melebihi apa yang diberikan suamiku Terima kasih telah menonton!